Pendekar Macu Keranjang, Jilid 09 Jurus ketiga itu adalah jurus Kuan Im Hai Bun, Dewi Kuan Im membuka pintu, adapun jurus kesebelas yang dimainkan Hwi Chu adalah jurus Kuan Im mencari teratai Kelihatan kedua gerakan itu sederhana sekali, gerakannya amat lembut dan perlahan, seperti tidak mengandung tenaga Akan tetapi dengan hati kaget Lem Hai Giam Lo merasa betapa angin dingin menyambar-nyambar dari empat buah lengan itu, juga terdengar suara mendesis seperti benda tajam mengiris udara Dia masih mengandalkan kecepatan tubuhnya yang berputar itu, adapun kedua lengannya yang panjang membalas serangan sambil memutar tubuh lebih cepat Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika melihat betapa tangan dua orang pengeroyoknya itu mampu menembus gulungan sinar atau bayangannya lantas tangan Cikeng Tau Tau sudah mengancam lambungnya dan tangan Hwi Chu meluncur dari atas ke bawah, mengancam pelipis kepalanya Aih dia berteriak dan cepat melempar tubuh ke belakang lalu bergulingan di atas lantai Akan tetapi dengan langkah-langkah aneh kedua orang pengeroyok itu telah mengejarnya lantas empat buah lengan bertubi-tubi melakukan tamparan ke bawah Yang mengerikan adalah hawa dingin dari serangan mereka Tapi kakek bermuka kuda itu memang lihai bukan main Biarpun dia sedang bergulingan dan dihujani tamparan, sambil bergulingan itu dia masih mampu menggerakkan sepasang tangannya Bahkan juga kedua kakinya, untuk menangkis Ia merasa betapa hawa dingin menyergap ke dada melalui kedua tangannya yang menangkis Juga menyergap ke dalam perutnya melalui kaki yang menangkis Betapapun juga, tamparan-tamparan itu demikian aneh dan hebat Sehingga masih ada sebuah tamparan dari Cikeng yang sempat mengenai pundaknya Plak! Lam Hai Giam Lo mengeluarkan suara parau yang panjang dan dari mulutnya keluar darah segar Suara teriakannya yang parau itu mengandung daya serangan yang ampuh karena dikeluarkan dengan penggerahan Hikang Hui Chu dan Cikeng terkejut bukan main, cepat melompat mundur sambil melindungi dada dan pelinga dengan penggerahan Sinkang Akan tetapi kesempatan itu segera digunakan oleh Lam Hai Giam Lo untuk melarikan diri Dengan satu lompatan panjang dia menghilang keluar dan ketika kedua orang lawannya mengejar Ia telah lenyap di telan kegelapan malam Hui Chu tidak melanjutkan pengejaran, melainkan kembali ke ruangan itu Disambut oleh Ceng Ho Hwesyo serta para penghuni kuil dengan pandang macu kagum Wah, Lam Hai Giam Lo sungguh berbahaya sekali, kata Cikeng sambil menggeleng kepala dan menarik napas panjang Semenjak dia dulu ikut mengeroyok Raja Iblis, baru sekarang dia bertemu dengan orang yang luar biasa lihainya Andai kata dia dan Hui Chu tidak memiliki ilmu baru yang sedang mereka latih berdua Meskipun melakukan pengeroyokan, agaknya dia dan Hui Chu tidak akan dapat menandingi kakek muka kuda itu Ceng Ho Hwesyo merangkapkan kedua tangan di depan dada Hwesyo ini masih belum pulih dari keadaan terheran-heran dan terkejut mendapat kenyataan bahwa kedua orang hukuman itu ternyata memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat Omi Tohut, kalian sudah menolong kami, semoga amal perbuatan kalian itu diterima oleh Seng Buddha dan dapat meringankan dosa kalian Sekarang harap kalian suka kembali ke dalam kamar renungan dosa diiringi ucapan terima kasih kami Cikeng dan Hui Chu saling pandang, maklum bahwa ketua kudil itu masih tetap keras hati terhadap kesalahan mereka dan Cikeng lalu menarik napas panjang, merangkap kedua tangan di depan dada dan berkata Baiklah, Su Hu, kami akan kembali ke kamar masing-masing Akan tetapi Hui Chu menghadap Ceng Ho Hwesyo dan setelah memberi hormat wanita ini berkata Su Hu, kami hendak mengulang permintaan kami beberapa hari yang lalu, yaitu agar kami diperbolehkan mengambil Hans Yong menjadi murid kami Mendengar ini, Hans Yong terkejut sekali dan juga merasa girang bukan main Wajahnya berseri-seri, dan dia segera memandang kepada dua orang itu dengan sinar mata penuh kegirangan Akan tetapi, seri wajahnya melayu dan lenyap ketika dia mendengar ucapan Ceng Ho Hwesyo yang keren dan penuh wibawa Sayang, hal itu tidak mungkin dapat dilakukan Kalian adalah orang-orang hukuman yang tidak dapat menjadi Hwesyo dan Mikou lagi Sedangkan Hans Yong adalah seorang calon pendeta, seorang Hwesyo yang hidupnya bersih Karena itu, mana mungkin dapat menjadi murid kalian? Dia hanya boleh mempelajari ilmu silat siawi-empai dari para Hwesyo yang suci Selama hampir lima tahun Hans Yong mempelajari kitab-kitab suci agama dan filsafat Dan karena dia memang mempunyai kecerdikan yang lebih daripada kecerdikan anak-anak seusianya Maka ucapan suhunya itu membuat dia mengerutkan alisnya Dari sikap dan kata-kata ketua kudil itu, jelaslah bahwa ketua kudil itu sangat merendahkan dua orang hukuman itu Menekankan bahwa mereka berdua adalah orang-orang berdosa yang kotor Dan sebaliknya para Hwesyo adalah orang-orang yang bersih dan suci Hal ini sama sekali tidak cocok dengan isi pelajaran agama dan filsafat Bukankah anggapan bahwa diri sendiri bersih merupakan suatu anggapan yang kotor? Di sana tersembunyi suatu kesombongan dan ketinggian hati yang sama sekali berlawanan dengan pelajaran agama Memang begitulah kenyataannya dalam diri kita manusia di dunia ini Kita yang beragama selalu kejangkitan penyakit yang sama Yaitu menganggap diri sendiri bersih dan baik Menganggap diri sendiri sebagai kekasih-kekasih Tuhan akan tetapi memandang orang atau golongan lain Seperti melihat orang-orang yang kotor penuh dosa dan dikutuk atau dimusuhi Tuhan Betapa kotornya pandangan seperti ini dan jelas bukan pandangan yang bersih Kekuasaan Tuhan yang nampak di dunia ini sama sekali tidak pernah membeda-bedakan antara manusia Baik dari bangsa atau golongan atau agama apapun juga Kasih Tuhan nampak di mana-mana, merata dan sudah tersedia bagi manusia yang sebetulnya tinggal menikmatinya saja Asal kita mau menyadari akan hal itu Lihatlah sinar matahari yang hangat, menghidupkan, terasa nyaman dan menjadi sumber kehidupan segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi Bukankah sinar matahari itu salah satu di antara kekuasaan dan kasih sayang Tuhan? Dan apakah sinar matahari itu, seperti anugerah-anugerah yang lain, membeda-bedakan? Sama sekali tidak Baik seseorang itu pendeta yang katanya suci, maupun dia seorang yang dianggap paling jahat, akan menerima sinar matahari yang sama Hanya bedanya, orang yang mau membuka matanya dan sadar akan semua yang berada di luar dirinya Akan bisa menikmati seutuhnya bila matahari pagi yang hangat dan sehat memancarkan cahayanya Dan akan berteduh dengan penuh pengertian dan kesadaran ketika matahari menyengat terlampau keras Sebaliknya, orang yang pikirannya selalu keruh dan sibuk, akan lengah sehingga tidak mampu menikmati keindahan serta kegunaan matahari pagi Kemudian akan mengeluh dan mengomel kalau matahari terlalu terik Jelaslah, bagi kekuasaan Tuhan, bagi alam, tidak ada bedanya di antara manusia karena di sana tidak terdapat penilaian Hanya penilaian yang menimbulkan pembedaan, karena penilaian ini selalu didasari oleh aku yang merasakan diuntungkan atau dirugikan Kalau diuntungkan, maka penilaian tentu saja condong ke arah baik sedangkan jika dirugikan, maka akan dinilai buruk Jelas bahwa penilaian bersumber kepada keakuan yang selalu mengejar kesenangan Suhu Paman dan bibi ini dengan gagah berani sudah mengusir kakek jahat itu Tanpa adanya bantuan mereka berdua, mungkin kita semua akan habis binasa dibunuh lem hai giam lo dan kudil kita dibakar Tidak sepatutnya kalau mereka dihukum Mendengar ucapan lantang dari Han Siong ini, Ceng Hok Hwasio mengerutkan alisnya Apalagi ketika dia melihat betapa para Hwasio lain nampaknya setuju dengan pendapat Han Siong karena banyak di antara mereka yang mengangguk-angguk Hem, Han Siong, engkau anak kecil tahu apa? Mereka sudah melakukan dosa besar, dan setiap pelanggaran dan dosa harus dihukum menurut peraturan kuil Demikian ketua kuil itu berkata dengan suara dan sikap kering Akan tetapi, Suhu, Teo Chu ingin sekali menjadi murid mereka kembali Han Siong berseru dengan suara lantang Dan Teo Chu kira Suhu tidak berhak untuk melarang Teo Chu menjadi murid mereka Omi Tohut, bicaramu lancang sekali, Han Siong Pada waktu kakek buyutmu, Su Suok Pek Hun, menyerahkan engkau kepada Pincheng Dia menghendaki agar engkau bisa menjadi murid di sini Kini sesudah engkau menjadi seorang calon Hwasio, berarti engkau menjadi murid Siaw Lin Pai Dan Pincheng tentu saja berhak melarang semua murid Siaw Lin Pai untuk berguru kepada orang lain Teo Chu ingin sekali menjadi murid mereka, dan biarlah Teo Chu tidak dianggap sebagai murid Siaw Lin Pai Asal Teo Chu diperbolehkan menjadi murid mereka Ucapan Han Siong ini mengejutkan semua orang Betapa beraninya anak itu Akan tetapi Cengok Hwasio mengerutkan kedua alisnya dan memandang kepada Han Siong penuh perhatian Kemudian memandang kepada dua orang hukuman yang masih belum pergi meninggalkan ruangan itu Pincheng tak akan merubah aturan Kalau engkau menjadi Hwasio dekudil kami, tentu saja engkau tak boleh berguru kepada siapapun juga kecuali kepada Pincheng Akan tetapi jika engkau mau menanggalkan jubah Hwasio, memelihara rambut dan tidak menjadi murid Siaw Lin Pai lagi, tentu saja engkau boleh berguru kepada mereka Kalau begitu Teo Chu ingin menjadi orang biasa saja Han Siong berteriak Biarlah Teo Chu di sini hanya bekerja sebagai kacung saja, membersihkan kebun dan melakukan pekerjaan sehari-hari Juga mengurus keperluan kedua orang paman dan bibi Tetapi Teo Chu menjadi murid mereka Sebelum Cengok Hwasio menjawab, Cikeng telah berkata Kami kira permintaan Han Siong itu sangat patut dan sudah sepantasnya kalau dipenuhi Suhu tentu melihat betapa kami selalu patuh dan selama 10 tahun ini merenungkan dosa di kamar Permintaan kami untuk mengambil murid kami kira tidak berlebihan Dan kebetulan anak ini pun suka menjadi murid kami Sekali lagi kami mengharapkan kemurahan dan kebijaksanaan Suhu untuk meluluskan permintaan Han Siong agar menjadi murid kami Didesak oleh Han Siong dan dua orang hukuman itu Cengok Hwasio merasa sangat kewalahan dan tidak enak hati kalau terus-menerus menolak Baiklah, akan tetapi kalau kelak keluarga anak ini minta pertanggungan jawab Kalian yang harus memikulnya Biarlah Teo Chu yang akan bertanggung jawab Han Siong berseru dengan tegas Omi Tohut, Pin Ceng hanya melaksanakan sesuai dengan peraturan kuil Mulai saat ini, engkau kembali menjadi orang biasa dan bekerja di sini hanya sebagai seorang kacung atau pembantu sukarela Tiada bedanya dengan mereka yang dibayar kuil atau bekerja sukarela di kuil ini Tentang hubunganmu dengan kedua orang hukuman, kami tidak tahu menahu asalkan tidak mengganggu ketenteraman kuil Sesudah berkata demikian, Cengok Hwasio lalu membalikan tubuhnya kembali ke kamarnya Jelas bahwa dia merasa tidak senang hati dan menekan kemarahan hatinya Han Siong merasa girang sekali dan dia pun menjatuhkan dirinya berlutut di depan kedua orang itu Suhu Subo katanya sambil memberi hormat kepada kedua orang gurunya Han Siong, bangkitlah dan mari engkau ikut bersamaku ke dalam kamarku, kata Cikeng dan Han Siong menurut Mereka bertiga meninggalkan tempat itu Hui Chu kembali ke kamarnya di sebelah timur Adapun Cikeng mengajak Han Siong kembali ke kamarnya yang berada di ujung barat Ketika Han Siong turut memasuki kamar itu, dia merasa sangat terharu Sebuah kamar kosong, sama sekali tak ada perabot kamarnya Dengan demikian, selama 10 tahun orang gagah yang buntung lengan kirinya ini tinggal di lantai kamar itu tanpa beralaskan sesuatu Kamar itu berdinding putih dan nampak bersih sekali Dia diajak duduk bersilah di atas lantai Hawa dalam kamar itu cukup sejuk karena terdapat banyak lubang angin di atas jendela dan pintu Sebuah lampu gantung terdapat di sudut kamar, tergantung di langit-langit Setiap beberapa hari sekali Hawa Siong pengantar makanan selalu membawa sebotol minyak ke kamar ini Tentu untuk lampu itu, pikir Han Siong Han Siong, setelah engkau menjadi muridku, engkau harus menceritakan semua tentang keadaanmu dan keluargamu Tadi Suhu Cheng Ho Hwesho mengatakan bahwa kakekmu bernama Pekhun, siapakah dia? Dia adalah kakek buyu Teocu yang bernama Pekhun Kakek buyu Teocu itu bertapa di pegunungan Kunlunsan dan sejak kecil Teocu ikut di Kunlunsan Sepasang matu cikeng memandang penuh selidik Mengapa begitu? Dimanakah ayah ibumu dan siapakah mereka? Teocu tidak pernah mengenal ayah maupun ibu Menurut cerita kakek buyu Teocu, ayah adalah cucunya dan ayah bernama Pek Kong Karena dulu Teocu hendak dirampas oleh orang-orang jahat, demikian kata kakek buyu Teocu Maka sejak bayi Teocu dibawa pergi oleh kakek Pekhun ke Kunlunpai Kemudian dititipkan di sini untuk mempelajari ilmu Menurut kakek Pekhun, kakek dan juga ayah Teocu secara berturut-turut menjadi ketua perkumpulan hati putih yang didirikan oleh kakek buyu Pekhun Pek Simpang, perkumpulan hati putih? Hem, aku belum pernah mendengar nama itu Ceritamu menarik dan aku yakin engkau adalah keturunan orang-orang gagah Teocu tidak banyak tahu tentang keluarga Teocu sendiri Dan kini Teocu ingin sekali tahu kenapa Suhu dan Sumo sampai menjalani hukuman di sini Kalau boleh Teocu mengetahui maukah Suhu menjelaskan hal yang Teocu ingin sekali tahu supaya Teocu tidak menjadi penasaran lagi Mendengar pertanyaan anak itu, Cik Kang lalu termenung Semua peristiwa yang pernah terjadi pada dirinya dan Huichu sekarang terbayang semua olehnya Ketika dia berjumpa dengan Huichu di kebun, keduanya merana dan berduka karena orang-orang yang dicinta telah menikah dengan orang lain Keduanya saling tertarik, merasa senasib sependeritaan dan merasa saling kasihan Lalu keduanya pergi bersama, tanpa kata apapun di mulut, keduanya seperti telah bersepakat untuk menghadapi sisa hidup ini bersama-sama Mereka berdua kemudian pergi naik turun gunung, keluar masuk hutan besar dengan hati nelangsa dan prihatin Sesudah lewat beberapa pekan, barulah masing-masing mendapat kenyataan betapa mereka dapat bergaul dengan akrab Bahkan ada suatu ikatan istimewa di dalam batin mereka, mungkin didorong oleh rasa ibadah dan senasib Kemudian, pada suatu malam yang diterangi bulan Purnama, di dalam sebuah hutan yang amat sunyi dengan hawa yang sejuk Terjadilah hal itu di antara mereka Dorongan dirahi membuat mereka lupakan segala dan terjadilah hubungan yang amat mesah itu dengan sukarlah Pada keesokan harinya, Huichu menangis dan Cikeng termenung Keduanya menyesali apa yang sudah mereka lakukan Teringat pula mereka akan nasib mereka yang buruk Teringat betapa mereka berdua adalah keturunan orang-orang sesat dan timbul keraguan di dalam hati mereka Apakah mereka juga tidak menuruni kesesatan orang tua mereka Dalam keadaan putus asa dan semakin berduka disertai penyesalan Mereka lalu pergi ke kuil Siau Limsi di pinggir sungai Cinsa di pegunungan Heng Tuang San yang sunyi itu Dan mereka segera pergi menghadap ketua kuil, Ceng Hok Hwasio Mohon untuk dapat diterima menjadi Hwasio dan Niko untuk mempelajari ilmu keagamaan serta kebatinan untuk menebus dosa-dosa mereka yang lalu Ceng Hok Hwasio sangat tertarik melihat pemuda buntung lengan kirinya yang kelihatan gagah dan tampan bertubuh tinggi tegap itu Apalagi melihat Huichu yang cantik jelita Hatinya terharu dan merasa kasihan melihat dua orang muda yang ingin menebus dosa dan masuk menjadi Hwasio dan Niko itu Diterimanya mereka dengan hati rela sehingga mulai saat itu Dua orang muda yang gagah perkasa ini pun menjadi Hwasio dan Niko Menggunduli rambut kepala dan mengenakan pakaian calon pendeta Siang malam selalu mempelajari ilmu keagamaan di dalam kuil Dipimpin sendiri oleh Ceng Hok Hwasio Karena itu, Ceng Hok Hwasio merupakan guru mereka dan mereka pun menyebut suhu Biarpun mereka tidak pernah minta diajari ilmu silat dari ketua kuil itu Melihat ketekunan mereka, Ceng Hok Hwasio merasa semakin suka dan mengajarkan keagamaan dengan tekun Yang sering kita namakan bisikan iblis yang suka memujuk manusia untuk melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya Sesungguhnya adalah bisikan dari pikiran kita sendiri Pikiran yang menyimpan kenang-kenangan senang dan susah Membentuk si aku yang selalu ingin mengejar kesenangan dan menjauhi ketidaksenangan Selain pandai menyimpan kenangan masa lalu Juga si aku suka membayang-bayangkan kesenangan yang hayal Dua hal inilah yang mendorong orang melakukan sesuatu yang tidak patut Keinginan untuk mencapai dan mendapat hal-hal menyenangkan yang dibayangkan itulah yang menjerumuskan kita ke dalam perbuatan-perbuatan sesat Keinginan memperoleh kesenangan ini besar sekali kemungkinannya bisa melahirkan care-care pengejaran yang jahat Pengejaran kesenangan yang berupa uang dapat mendorong orang melakukan korupsi, penipuan, pencurian, pemerasan dan sebagainya Pengejaran kesenangan yang berupa kedudukan dapat mendorong orang untuk saling jegal, saling hantam dan mungkin saling bunuh bahkan dapat pula menimbulkan perang Pengejaran kesenangan yang berupa seks dapat mendorong orang untuk melacur, berjenah, memperkosa dan sebagainya lagi Sejak pertama kali melihat Huichu, Cheng Hock Huichu yang pada waktu itu berusia kurang lebih 50 tahun, telah merasa tertarik dan kagum sekali Semenjak kecil Huichu ini sudah hidup di dalam kuil dan belum pernah bergaul dekat dengan wanita Kini, sebagai muridnya Huichu sering berada dalam satu ruangan dengan dia, untuk belajar membaca kitab agama dan mendengarkan penjelasan Cheng Hock Huichu tentang artinya Di dalam pergaulan ini, terjadi sesuatu di dalam batin Cheng Hock Huichu Dia merasa semakin suka, bahkan ada gairah cinta mengusiknya Huichu, biarpun ketika itu baru berusia 19 tahun, namun dia adalah seorang gadis yang sudah malang melintang di antara orang-orang sesat Tentu saja dapat melihat sikap dan pandang matu Cheng Hock Huichu kepadanya Hal ini amat mengejutkan hatinya, juga mendatangkan perasaan tidak senang dan penolakannya ini dia perlihatkan dengan jelas dalam sikap dan pandang matanya terhadap guru agama itu Cheng Hock Huichu juga dapat menangkap isyarat-isyarat penolakan ini Hatinya menjadi pahit, dan kemarahan mulai timbul Dia masih dapat mengekang nafsu wirahi, hanya ingin berdekatan, ingin bermesraan dengan gadis itu yang telah dinyatakan dengan pandangan matanya Namun gadis itu menolaknya, bahkan pada pandang matu gadis itu terkandung pula ejekan dan pandangan merendahkan Kemudian terjadilah sesuatu yang amat menghebohkan Setelah berada di kuil itu selama sembilan bulan, pada suatu malam Huichu melahirkan seorang anak perempuan Selama ini dia masih dapat menyembunyikan kandungannya di balik jubah Nikowi yang longgar Akan tetapi setelah melahirkan, tentu saja dia tidak mampu menyembunyikannya lagi Bagaikan seekor harimau kelaparan Cengkok Hwesyo lalu menyerbu kamar muridnya itu Mukanya merah, matanya terbelalak dan kedua tangannya dikepal Omi Tohut, engkau perempuan tidak tahu malu dia memaki Pada saat itu pula Cikeng cepat maju berlutut Harap suhu bersikap tenang dan tidak menyalahkan Huichu Sebenarnya Teochu yang bersalah Akan tetapi semua ini terjadi di luar pengetahuan kami Selama kami berdua berada di sini, kami tidak pernah melakukan hal itu Dan ternyata kandungan itu terbawa tanpa diketahui Huichu Keparat Jadi engkau kah bapaknya bentak Cengkok Hwesyo dan diam diam Cikeng terkejut dan heran mendengar ucapan kasar itu keluar dari mulut suhunya yang biasanya bersikap tenang, sabar dan lembut itu Benar, suhu Sebelum kami berdua datang ke kudil ini, kami sudah, sudah, akan tetapi kami tidak tahu bahwa Huichu telah mengandung Hem, apakah kalian ini suami istri? Sudah menikah? Cikeng menggeleng kepalanya Kami tidak berbohong kepada suhu ketika kami datang dan mengatakan bahwa kami hanyalah sahabat baik yang senasib sependeritaan Kami bukan suami istri Omi Tohut, semoga kuil ini diampuni dari dosa-dosa yang sangat besar ini Bukan suami istri namun kini terlahir seorang anak Dan kalian adalah seorang Hwesyo dan seorang Nikou Memalukan Memalukan Bin Ceng Memalukan Kuil Memalukan Siaulim Si Ampun, suhu, kami tak sengaja Andai kata kami tahu bahwa Huichu telah mengandung tentu kami tidak akan berani menjadi murid suhu Andai kata, andai kata, lebih baik melihat kenyataan yang ada sekarang Kalian telah melakukan dosa besar, mencemarkan nama serta kehormatan, juga kesucian kuil kami Untuk itu sepatutnya kalian dihukum mati Akan tetapi, Bin Ceng adalah seorang suci yang tak mau mengotorkan tangan dengan pembunuhan Maka, sebagai gantinya kalian harus dihukum di dalam ruangan renungan dosa agar kalian merenungkan dosa kalian yang besar itu dan bertobat Sanggupkah kalian menerima hukuman merenungkan dosa itu? Cik Ceng dan Huichu yang juga berlutut, mendengarkan dengan hati pilu Apalagi pada saat itu bayi mereka menangis dengan suara nyaring sekali Bagaimanapun juga, kalian harus menerima hukuman yang telah Bin Ceng jatuhkan tadi Karena kalau kalian menolak, berarti tertaksa Bin Ceng harus menjatuhkan hukuman mati kembali Terdengar suara Ceng Ho Kho Siu Teo Chu, sanggup, kata Huichu Cik Ceng terkejut sekali Hukuman itu belum dijatuhkan namun Huichu sudah menyatakan kesanggupannya Melihat betapa Huichu sudah menyanggupi, maka tidak ada pilihan lain baginya kecuali menyatakan kesanggupannya juga Teo Chu sanggup Omi Tohut, semoga Seng Buddha mengampuni dosa kalian berdua Bin Ceng menjatuhkan hukuman bertapa di dalam dua kamar renungan dosa selama masing-masing 20 tahun Semua Huichu yang berada di sana terkejut bukan main Juga Cik Ceng terbelalak, akan tetapi ketika dia melihat pandangan mati Ceng Ho Huichu yang dingin dan tegas Dia hanya bisa menarik napas panjang Tadi mereka berdua telah menyatakan kesanggupan, maka mau tidak mau harus menjalani hukuman yang luar biasa beratnya itu Semua peristiwa yang terjadi pada 10 tahun yang lalu itu terbayang di dalam benak Cik Ceng ketika muridnya, Han Siong, bertanya kepadanya mengenai sebab hukuman itu Tentu saja dia tidak dapat menceritakan semua hal sejelasnya karena Han Siong masih terlampau kecil untuk mengetahui semua hal itu Usianya baru 12 tahun, belum dewasa Han Siong, dulu Su Hu dan Subomu ini telah melakukan pelanggaran di dalam kuil Kami berdua sudah menjadi suami istri kemudian Subomu melahirkan seorang anak, karena itu kami harus menjalani hukuman selama 20 tahun di kamar renungan dosa Tapi itu tidak adil Apa salahnya menjadi suami istri dan mempunyai anak? Di kuil ini dianggap dosa besar, muridku Apalagi ketika itu kami telah menjadi pendeta Kami sama sekali tidak tahu bahwa pada waktu kami masuk menjadi murid kuil, Subomu sudah mengandung Andai kata kami tahu, tentu kami tidak menjadi Hu Xio dan Nikou sehingga tidak melakukan pelanggaran dan dosa Tapi, 20 tahun untuk itu, terlalu berat dan tidak adil, Su Hu kembali Han Siong berseru Cikeng tersenyum SSTTT, sudahlah, jangan ribut-ribut Kami berdua sudah menerimanya dengan rela Kami anggap sebagai penabusan dosa-dosa kami dan nenek moyang kami, dan juga sebagai tempat bertapa Kamar-kamar kami amat baik, juga kami perlu tempat yang rahasia untuk melakukan latihan-latihan Han Siong mengangguk-angguk Ya, memang benar, Su Hu Setiap saat, kalau Su Hu dan Subo kehendaki, tentu Su Hu dan Subo dapat saja keluar dari kamar ini, apalagi kalau malam tiba Eh, haha, kau tahu akan hal itu Gurunya bertanya heran Pernah Teo Chu melihat ada dua bayangan berkelebat masuk lantas dikejar oleh bayangan Leng Hai Gimlo Bukankah dengan demikian berarti bahwa Su Hu dan Subo sering keluar dari kamar secara rahasia? Kembali gurunya mengangguk-angguk Engkau benar, memang ada kalanya kami perlu keluar Anak kami itu, seorang anak perempuan, tentu saja tidak boleh ikut tinggal di sini sehingga kami menyerahkannya kepada suami istri petani secu di kaki gunung untuk dirawat Mereka tidak mempunyai anak, maka mereka menerimanya dengan senang hati Nah, kadang-kadang kami pergi untuk menjenguk anak kami itu, atau ada urusan-urusan lain yang penting yang memaksa kami kadang-kadang meninggalkan kamar Akan tetapi kami akan tetap memenuhi masa hukuman kami, karena sebagai orang-orang gagah kami harus memenuhi janji Namun hal inilah yang merisaukan kami, Han Siong, yaitu bahwa sejak setahun ini, anak perempuan kami itu telah lenyap Lenyap Han Siong terbelalak memandang kepada wajah Su Hu-nya Bagaimana bisa lenyap, Su? Apa yang telah terjadi? Cik Heng menarik napas panjang, kemudian melanjutkan ceritanya Setelah dia dan Hui Chu menjalani hukuman, pada waktu malam keduanya seringkali keluar dari tempat tahanan itu secara diam-diam untuk pergi mengunjungi dan menengok putri mereka yang mereka beri nama Siang Keandilian Di rumah keluarga petani Chu Pak San di kaki pegunungan, di sebuah desa yang amat kecil sederhana Sejak mereka tahu bahwa Hui Chu mengandung, tentu saja mereka melanjutkan hubungan mereka sebagai suami istri tanpa penyesalan lagi Apalagi setelah mereka tidak menjadi Hu-syo dan Mikou, melainkan orang-orang biasa yang sedang melaksanakan hukuman di kamar renungan dosa Sejak dihukum, Ketua Kudil tidak menganggap mereka sebagai anggota Siow Lin Pai lagi Mereka berdua bukan hanya menengok anak mereka secara teratur, sedikitnya sepokan sekali Akan tetapi mereka juga mulai mengajarkan dasar-dasar ilmu silat kepada Bilian, semenjak anak itu berusia enam tahun Dan secara kebetulan sekali, ketika Siang Kean Chi Kang sedang memeriksa keadaan kamar di mana dia ditahan Dia menemukan sebuah peti hitam yang berisi dua buah kitab pelajaran ilmu silat di bawah lantai Yang sebuah adalah ilmu silat pedang dan yang lain adalah ilmu silat tangan kosong Tidak ada nama pada kulit kitab-kitab itu, hanya peti hitamnya terukir gambar Dewi Kuan Ing Setelah mendapat kenyataan bahwa ilmu-ilmu silat di dalam dua buah kitab itu ternyata merupakan ilmu-ilmu yang aneh dan hebat Chi Kang Girang sekali dan bersama-sama Hui Chu dia lalu mempelajari isi kitab Ternyata ilmu-ilmu silat itu sangat aneh dan sukar untuk dipelajari Akan tetapi, setelah mereka mempelajari selama sepuluh tahun, mereka sudah mulai dapat menguasainya Dapat dibayangkan betapa sukarnya ilmu-ilmu itu dipelajari kalau dua orang yang memiliki kepandayan tinggi seperti mereka berdua saja baru Dapat menguasai ilmu-ilmu itu setelah belajar selama sepuluh tahun Karena kedua ilmu itu tidak ada namanya, mengingat akan gambar Dewi Kuan Ing pada petinya, Chi Kang dan Hui Chu lalu memberi nama Kuan Ing Kiam Sud, ilmu pedang Dewi Kuan Ing, dan Kuan Ing Sin Kun, silat sakti Dewi Kuan Ing, kepada dua ilmu itu Dan ternyata bahwa Kuan Ing Sin Kun telah berhasil mereka gunakan dengan baik sehingga dapat mengalahkan Leng Hai Giam Lo Demikianlah, dengan adanya bilian yang cerdik dan lincah jenaka, juga dengan adanya dua buah kitab pelajaran ilmu silat itu Chi Kang dan Hui Chu tidak terlalu berat menjalani hukuman yang dijatuhkan terhadap mereka Apalagi mereka saling memiliki dan mereka saling mencinta Hari demi hari mereka lewatkan dengan tenang, memperdalam ilmu silat dan memperkuat Sen Kang dengan jalan bersemedi Akan tetapi, kurang lebih satu tahun yang silam, ketika pada suatu malam mereka pergi berkunjung ke dusun hendak menengok putri mereka Mereka melihat dusun itu porak-poranda dan rusak binasa Mereka terkejut sekali dan dari beberapa orang yang selamat dari kebinasaan Mereka mendengar berita yang sangat mengejutkan Yaitu bahwa dusun itu kedatangan iblis-iblis yang mengamuk dan saling berkelahi dengan hebat Banyak di antara penghuni dusun yang tewas karena amukan yang membabi buta Dan di antara mereka yang tewas adalah Chu Pak San beserta istrinya Sementara itu, Bilian lenyap tanpa meninggalkan bekas Tentu saja Chi Kang dan Hui Chu langsung melakukan penyelidikan Mereka terkejut sekali melihat betapa mayat-mayat yang masih berada di dalam peti mati Karena peristiwa itu baru terjadi kemarin Ternyata menunjukkan bahwa mereka lewas akibat pukulan-pukulan sakti Mereka berusaha mencari ke sana sini, namun tanpa hasil Anak mereka lenyap tanpa meninggalkan bekas, tidak tahu pergi ke mana atau dibawa oleh siapa Hui Chu menangis dan tentu akan nekat meninggalkan tempat hukuman kalau tidak dihibur dan dibujuk oleh Chi Kang Tidak ada gunanya, demikian antara lain Chi Kang menghibur Kita tidak tahu ke mana perginya Bilian dan tidak tahu pula siapa yang membawanya pergi Kemana kita harus mencari? Kita pun tak mungkin meninggalkan hukuman yang telah kita lalui setengahnya Ingat, bukankah sejak dulu kita memang sengaja hendak menebus dosa orang tua kita? Percayalah, keprihatinan kita selama ini bukan tidak ada gunanya Dan Bilian tentu akan selamat sehingga kelak bisa berjumpa kembali dengan kita Anak itu tidak dibunuh orang, melainkan mungkin melarikan diri atau diculik Dan kalau diculik, berarti penculiknya tidak bermaksud membunuhnya Akhirnya Hui Chu berhasil dibujuk dan dia semakin giat berlatih Sampai perhatian mereka tertarik kepada Han Song yang setiap hari menyapu halaman dan lantai di depan kamar tahanan Mereka berdua melihat bahwa anak itu mempunyai bakat yang amat baik Dan usianya sebaya atau sedikit saja lebih tua dari Bilian Tim berniat di hati mereka untuk mengambil Han Song sebagai murid Mereka lalu melayangkan surat kepada Ketua Kuil Mempergunakan kepandayan mereka di waktu malam Ketua Kuil menerima surat itu dan karena itulah dia menyuruh Han Song Untuk memanggil dua orang tahanan itu agar menghadap dan itulah pertama kalinya Han Song bertemu muka dengan mereka Demikianlah, muridku Kami sedang kehilangan anak kami yang tercinta dan permintaan kami untuk mengambil engkau sebagai murid juga ditolak Kemudian terjadilah peristiwa dengan Leng Hai Giam Lo sehingga akhirnya engkau dapat juga menjadi murid kami Walaupun engkau harus pula meninggalkan jubah wasio Dan dapatkah engkau menduga, apa sebabnya kami ingin sekali mengangkatmu menjadi murid selain melihat bahwa engkau amat berbakat? Han Song adalah seorang anak yang sangat cerdik Mendengar penuturan suhunya dia dapat menghubungkan sebuah peristiwa dengan peristiwa lainnya Maka tanpa ragu-ragu lagi dan menjawab, setelah memperoleh ilmu dari suhu dan subos sehingga Teo Chu cukup kuat Teo Chu akan pergi mencari adik Bilian sampai dapat Mendengar ucapan ini, Cik Heng tersenyum dan merangkul pundak muridnya yang duduk di hadapannya Dia merasa girang, juga bangga dan kagum Ahaha, sudah kuduga bahwa engkau memang cerdik sekali, Han Song Memang itulah yang kami harapkan Sesudah kami menganggap engkau cukup kuat Kami minta supaya engkau pergi mencari Bilian sampai dapat dan menyerahkan dua buah kitab pusaka kami kepadanya Kemudian juga membimbing dia untuk mempelajari kitab-kitab Dewi Kuan Im itu Kami sendiri baru bisa mempelajarinya dengan susah payah karena kami belajar tanpa ada pembimbing Kalau dibimbing, tentu orang dapat menguasainya lebih cepat lagi Demikianlah, mulai hari itu Han Song membiarkan rambut di kepalanya tumbuh Memakai pakaian biasa, akan tetapi masih bekerja biasa Hanya sekarang dia tidak diperbolehkan membersihkan bagian yang dianggap suci dan hanya menyapu di pekarangan dan kebun, memiku lahir dan pekerjaan lain Dia tidak boleh lagi mempelajari kitab-kitab agama walaupun dia masih boleh membaca kitab-kitab kuno yang berisi cerita dan filsafat dari ruang perpustakaan Setiap malam dengan amat giatnya dia berlatih ilmu silat di bawah pengawasan suhu dan sumonya Kedua orang gurunya dengan penuh semangat melatihnya karena dua orang ini mengharapkan agar Han Song bisa cepat menguasai ilmu silat yang tinggi Agar dapat diharapkan untuk mencari dan menemukan putri mereka yang hilang Tentu saja Chi Kang dan Hoi Chu tidak langsung mengajarkan ilmu silat dari dua kitab Kuan Im Karena masih terlalu tinggi bagi Han Song Pemuda ini dilatih dengan ilmu-ilmu silat mereka yang juga amat tinggi sebagai dasar untuk kelak dapat menerima kedua ilmu silat yang luar biasa itu Pemuda ini dilatih dengan kemampuan yang terlalu membuat 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 kemamp